Oke, salam semuanya. Salam. Salam. Oke, semuanya hari ini semangat ya untuk mengikuti Iaka Grow. Kayak Queen, udah semangat dari tadi ya. Oke, oke, sebelum kita mulai ibadah cinta, mari sama-sama kita mau bersatu dalam doa, yuk. Ayo kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Terima kasih buat berkat dan penyertaan Tuhan kalau kami dapat mengikuti Ibadah Grow melalui Zoom. Kira-kira memperkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang berpaksipasi pada hari ini. Berkati teman-teman kami supaya juga mereka bisa dapat mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa dan mucap syukur sama-sama katakan. Amin. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan. Oke, anak-anak bergerak. Kita mau menyanyikan lagu ini sama-sama di rumah, tapi tetap kita mute ya. Kau kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Kau kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Kau kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan tidak menari. Kau kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, ku kan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, ku kan menari. Kau kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Kau 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 kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Kau 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 kan menari, ku kan menari. Terima kasih telah menonton! 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 Telefon! Terima kasih telah menonton! 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 covid, gak bisa ketemu teman-teman di sekolah, kita harus online gajahnya, harus online sekolahnya, gak bisa jalan-jalan kembang, kemanapun tapi apakah kita tetap bersuka-cita? susah gak tuh bersuka-citanya dalam masa-masa sekarang? bisa bisa, oke bisa kata Queen, hebat bisa dong teman-teman gimana sih, nah kita mau belajar mengenai satu tokoh alkitab yang hebat banget satu tokoh alkitab ini, dia udah diuji kesabarannya, dia diuji imannya tapi dia tetap setia tetap bisa bersyukur tetap, waduh ini keren banget sih, yuk kita mau belajar siapa mah tokoh itu? nah tokoh ini adalah Ayub kalian udah pernah denger ya tentang Ayub udah kan? ada yang udah tau cerita sudah, pas ulangan agama waduh, pas ulangan agama, belajarnya tapi ayatnya saja ayatnya, oke nah kita hari ini kita mau belajar mengenai si Ayub nah Ayub itu adalah seorang yang jujur yang dia itu cinta Tuhan dia itu sangatlah patuh sama Tuhan nah si Ayub ini mempunyai berkat yang banyak dia punya berkatnya tuh berlimpah banget bayangin aja dia punya 7 ribu ekor kambing waduh kalau sekarang kita punya 10 kambing aja kita bingung ya teman-teman kalau ditaruh di mana kambingnya Ayub punya 7 ribu kambing terus dia punya 3 ribu untak waduh coba deh bayangin ya teman-teman yang paling banyak lembut ya iya 500 pasang lembu nah satu lembu itu satu pasang itu kan ada 2 kalau 500 pasang berarti ada seribu ada seribu lembunya ada 500 keledai betina dan juga pekerja-pekerjanya Ayub sangat banyak iyalah gimana kalau pekerjanya gak banyak orang kambing dombanya semua untak adanya dalam jumlah yang sangat besar kalau dia ngasih makan mungkin kalau kita punya peliharaan di rumah kita punya ikan gitu misalnya atau punya turtle kita kasih makannya dikit-dikit ya punya dogi atau punya kucing kita kasih makannya dikit tapi ini piaraannya Ayub banyak banget ada 7 ribu ada 3 ribu ada seribu waduh bener-bener sangatlah kaya ya teman-teman kalau di masa itu punya kambing dombanya punya peliharaan yang banyak punya pelayan-pelayan yang banyak buat Ayub nah Ayub ini gak hanya sangat kaya tapi dia tuh juga rajin mempersembahkan korban bakarannya kepada Tuhan kalau zaman sekarang kita gak mempersembahkan korban bakarannya kepada Tuhan zaman sekarang lebih gampang kita cuma transfer persembahan kita ke gereja transfer perpuluhan lebih gampang gak usah potong-potong kayak zaman dulu kan nah jadi Tuhan tuh sangat mengasihi Ayub kenapa sih karena Tuhan melihat Ayub ini adalah hambanya Tuhan anaknya Tuhan yang bener-bener setia banget gitu nah suatu hari ada iblis nih dia ketemu sama Tuhan Tuhan boleh gak sih aku mencobai hambamu yang sangat salah itu katanya katanya iblis gitu kata Tuhan yaudah gak apa-apa cobain aja dia itu adalah hambaku yang luar biasa pokoknya katakan Tuhan itu percaya deh sama Ayub Ayub itu gak bakalan goyah akhirnya iblis dikasih kesempatan untuk mencobai Ayub nah kita lihat ya teman-teman jadi iblis langsung nih kita mau baca yuk ayat 16-20 aku mau minta Karolin baca 16-17 pokodefon 18-20 oke Karolin yuk unmute dulu di 16-17 sementara orang berbicara datanglah orang lain dan berkata api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis pambing domba dan penjaga-penjaga hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan sementara orang itu berbicara datanglah orang lain yang dan berkata orang-orang kastim membentuk tiga pasukan lalu menyebu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberikan tahu hal itu kepada Tuhan oke kodefon thank you Caroline kodefon di 18 oke sementara orang itu berbicara datanglah orang lain dan berkata anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung maka tiba-tiba angin ribut bertip dari seberang padang gurun rumah itu dilandanya pada empat penjurunnya dan roboh mendimpak orang-orang muda itu sehingga mereka mati hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya kemudian sujudlah ia dan menyebah nah teman-teman ini adalah suatu kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi dalam sehari jadi ketika si Ayub lagi di rumah di Ayub 1 ayat 16-20 itu berkata ada dia lagi lagi sampai ini Ayubnya tiba-tiba ada yang datang nih pekerjanya Ayub datang ke Ayub Tuhan-Tuhan api dari dari langit telah membakar kambing domba terus dia belum selesai cerita ada lagi satu yang datang Tuhan-Tuhan orang-orang kasti membentuk tiga pasukan lalu menyembuh unta-unta merampasnya unta-untanya semuanya dicuri terus penjaga-penjaga untanya itu dibunuh pakai pedang belum lagi pejaranya selesai ada lagi anak-anak Tuhan anak-anak Tuhan semuanya meninggal kenapa karena ada angin ribut dari padang diurun jadi anak-anak Ayub itu lagi mengadakan makan-makannya pesta di dalam satu rumah terus karena ada angin ribut hancur rumahnya nah ini nih kita bisa lihatnya disini ada pekerja-pekerjanya Ayub yang dia ngelaporin semuanya nih sama Ayub teman-teman bisa bayangin gak sih kalau kayak gini rasa ini gimana ya dalam sehari langsung habis semua harta bendanya Ayub hilang hilang keluarganya anak-anak yang meninggal kambing domba unta semua dibakar ada yang dicuri pekerjanya pada hati waduh sedih banget gak sih teman-teman kalau kayak gini sedih banget ya kita aduh lihat Ayub rasanya kenapa ya bisa kayak gitu nah Ayub itu kehilangan semua kekayaannya bahkan teman-temannya itu juga mengakini Ayub itu berdosa sama Tuhan tenangnya semua dicuri nah tapi Iblis itu masih masih gak puas gitu ya jadi Iblis itu datang lagi kepada Tuhan Tuhan coba deh Tuhan kalau Tuhan izinkan aku kata Iblis mencobai Ayub dengan sakit-penyakit di badannya pasti aku yakin banget pasti Ayub itu akan mengutuki Tuhan dia pasti akan gak setia sama Tuhan nah tapi kata Tuhan apa gak ada seorang pun di dunia ini hambaku yang salahnya seperti Ayub yang setianya seperti Ayub gitu kata Tuhan gak apa-apa kamu boleh mencobai Ayub dengan sakitnya tapi dengan satu syarat kamu gak boleh ambil nyawanya Ayub kata Tuhan cuman kayak gitu jadi sekali lagi Iblis mencobai Ayub dengan sakit-penyakit di badannya temen-temen bisa lihat ya ini sakit-penyakit di badannya Ayub ya ampun sampai merah-merah tuh kadang dia bisa apa gatel ya badannya merah-merah ini apa tiga sahabatnya Ayub cuman apa aduh Ayub kamu tuh berdosa sama Tuhan kamu tuh melakukan suatu kesalahan hidup kamu gak kudus kamu tuh berbongong kamu tuh suka mengipu orang pokoknya jadi sahabat-sahabatnya di masa Ayub kesusahan habis Ayubnya hilang hartanya anaknya meninggal dia ketimpa sakit-penyakit temen-temennya juga sahabat-sahabatnya gak mendukung Ayub malahan malahan dia apa ya ngata-ngatain Ayub aduh Ayub kamu berdosa sama Tuhan bukan memberi support nah ini salah satu di Ayub 4 ayat 8 yang temennya ini katakan kepada Ayub yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajuk kejahatan dan menabur kesusahan ia menuainya juga nah jadi si temen-temen Ayub itu berperasangka ya kalau Ayub itu menabur apa dia melakukan sesuatu yang jahat jadi dia menuai sekarang apa yang dia telah yang dia telah lakukan padahal di ayat-ayat pertama tadi yang kita lihat di depan ya temen-temen kalau Ayub itu suka berdoa menghindari kejahatan dia taap banget sama Tuhan dia setia tapi kenapa kok ini semua bisa terjadi kita lihat selanjutnya ini nih Ayub waduh Ayub kan tadi katanya depan tadi yang depan baca dia udah mencukur habis rambutnya dia mengoyakkan jubahnya dia sujud sama Tuhan ini istrinya Ayub dia datang dia datang sama Ayub masih bertekun bertekunkah engkau dalam kesalahanmu dalam kesetiaanmu kepada Tuhan kutukilah alamu dan matilah istrinya sendiri aja ngomong kayak gitu tapi jawab Ayub kepada istrinya engkau berbicara seperti perempuan gila apakah kita tidak mau menerima apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk dalam kesemuanya itu Ayub tidak buat dosa dengan bibirnya temen-temen bayangin Ayub sekarang kondisinya udah kayak gini udah sakit ya semua kulitnya badannya anaknya hilang meninggal semua hartanya habis istrinya pun nambahin dengan yaudah kamu kutuki aja Tuhan kamu gak usah setia sama Tuhan tapi Ayub tetap gak berbuat dosa disini keren banget Ayub gak mengucapkan suatu perkataan yang mengutuki Tuhan dia tetap setia sama Tuhan nah ini Ayub setia dan beriman kepada Tuhan menurut penulis kitab Ayub yaitu Musa Ayub itu adalah orang yang saleh jujur takut Allah menjauhi kejahatan dia itu adalah pendoa bagi anak-anaknya Tuhan sendiri bilang apa sih tentang Ayub Ayub itu disebut hamba Tuhan adalah hambaku kata Tuhan di depannya indis nah tidak ada seorang film di dunia seperti Ayub yang saleh jujur takut akan Allah dan menjauhi kejahatan kenapa ini semua bisa terjadi sih Ayub tetap memilih setia sama Tuhan menurut teman-teman ini hebat banget gak sih aku mau denger dong coba pendapatnya yang lain nih pendapatnya Tania atau Gwen hebat jajah hebat ya Ayub ini hebat banget dia dalam sakitnya dalam semua yang lagi masa pencobaan tapi dia tetap setiap menyembah Tuhan nah tetap bersuka cita di masa pandemi di masa kesukaran masa kesukaran itu kan mungkin masa sekarang yang kita menghadapi pandemi ini itu tetap kita tetap bisa bersuka cita kita mau tahu kita belajar dari tokoh satu yang hebat ini namanya Ayub bagaimana sih kita bisa belajar mengenai agar kita tuh bisa tetap bersuka cita yang pertama kita tidak terikat dengan hal dunia seperti yang tadi aku ngomong di awal yang kitab sudah alkitab sudah tuliskan dia punya 7 ribu jadi ini semua dunia Ayub bisa melihat gak si kambing domanya banyak banget ya tapi Ayub gak terikat itu lembunya gak ada iya ini ada juga nih disini kelihatan gak disini-sini ini juga semuanya dicampur ya mungkin umpahnya ada disini banyak banget ini cuman fotonya aja kalau 7 ribu mungkin semuanya gak ke foto ya 7 ribu sama tadi 500 pasang lembu nah dan yang lainnya tapi Ayub ketika dicobai sama hibis Ayub gak kecewa dengan Tuhan dia menyadari bahwa semua harta yang dia punya itu adalah miliknya Tuhan dia cuman dititipin aja sama Tuhan Tuhan bisa ngasih dan dia bisa mengandung dengan baik nah apa sih akibatnya kalau kita itu tidak terikat dengan hal dunia akhirnya apa Ayub ini lulus ujiannya akhirnya gimana teman-teman Ayub dipulihkan Ayub disembuhkan dan Tuhan kasih 2 kali lipat 2 kali lipat dari apa yang Ayub punya dulu contohnya dia dulu punya 7 ribu sama Tuhan dikali 2 jadi berapa jadi 14 ribu terus punya 500 pasang dikali 2 sama Tuhan jadi berapa 500 pasang itu seribu ya dikali 2 jadi 2 ribu nah ini jadi berkat yang Ayub terima itu tidak berkesudahan karena Ayub sangat mencintai Tuhan dia tetap berdoa walaupun dia diajakin temannya dia diajakin sahabatnya dia tetap berdoa dan tidak mengutuki Tuhan tidak marah-marah sama Tuhan Tuhan kenapa sih kok aku tiap hari udah doa aku tiap hari udah baca Alkitab tapi kok Tuhan masih kasih semua pencobaan kepada aku nah kita mau belajar nih dalam kehidupan sehari-hari tidak terikat dengan hal duniawi itu apa sih contohnya yang pertama gak iri dengan apa yang orang lain miliki kita gak boleh iri misalnya temen kita punya HP baru kayak temen kita nih yang baru dibeliin HP sama ikunya kita gak boleh iri temen-temen karena apa yang kita miliki sekarang itu semuanya dari Tuhan kalau temen kita kalau temen kita punya HP baru yaudah gak apa-apa kita ikut senang dengan berkat yang temen kita alami dengan berkat yang temen kita dapat kita gak boleh iri nah yang kedua selalu berdoa dan bersyukur nah berkatnya dari Tuhan itu apa sih temen-temen gak cuman kalau sekarang kan mungkin kalau orang dulu kambing domba mungkin kalau sekarang orang punya rumah yang banyak mobilnya banyak bagus-bagus nah tapi kita tuh selalu bersyukur berdoa dan kita itu apa ya berkat itu gak hanya dari dari materi dari uang dari rumah dari mobil yang kita pakai itu gak hanya dari itu tapi berkat apa sih yang kita bisa bisa syukuri berkat kesehatan nah sampai sekarang masih sehat siapa yang hari ini masih sehat semuanya aku masih sehat kan gak kena sakit covid-19 puji Tuhan terima kasih Tuhan Yesus nah itu harus berdoa terima kasih sama Tuhan kita juga diberikan keluarga yang bahagia tapi saling mengasihi kokohnya dedeknya cecenya semua saling mengasihi nah itu kita adalah suatu berkat yang juga kita harus syukurin nah terus yang ketiga apa gak terikat dengan bunyomi itu apa sih gak terikat dengan game itu dampaknya mungkin atau sekarang mungkin padahal lagi main game online tapi kita dimana kita waktu kita harus belajar kita harus tetap belajar kita gak terikat dengan hal-hal yang duniawi nah next yang kedua gimana cara tetap bersuka cita di masa kesusahan ini kita mau menjadi orang yang tetap bersyukur walaupun dalam keadaannya gak baik wah kalian bisa lihat nih badannya ayuk lagi gatel-gatel semuanya lagi sakit tapi ini tetap apa posisinya dia tetap berdoa Tuhan terima kasih Tuhan aku bersyukur nah itu tuh yang membuat Tuhan memulihkan bahkan yang tadi ya teman-teman kita bisa lihat tadi istrinya bilang masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu kutukilah Allahmu dan matilah wah istrinya suruh dia mati aja waduh ini bahkan cobaan yang luar biasa mungkinnya bagi ayuk ya tapi kita belajar bahwa ayuk itu adalah orang yang keren yang hebat banget imannya kesalahan dan kesabaran ayuk ini sangat luar biasa tapi ayuk tuh malah gak berdosa dia gak memutuki Tuhan dengan istrinya ngomong kayak gitu ya yaudah dia kiralkan tapi tetap setia dia tetap fokus dalam kesetiaannya kepada Tuhan tetap bersyukur walaupun lagi sakit walaupun lagi hartanya ilang gak punya apa-apa cuman punya siapa yang punya Tuhan ayuk yang punya Tuhan waktu itu dia gak ada siapa-siapa lagi nah teman-teman kita mau belajar dari sikap ayuk yang ini gimana kita tuh mau bersyukur dalam segala hal seperti ayuk udah melewati pencobaan yang sangat hebat walaupun dalam keadaan yang gak baik dia lagi sakit dia lagi mengalami masa yang buruk dihina sama sahabatnya istrinya juga meninggalkan dia anak-anaknya juga meninggal hartanya tetap apa tetap setia sama Tuhan nah kita juga mau belajar ya teman-teman di poin ketiga ini yang menurut aku bagus ya kesetiaan terhadap Tuhan tidak tergantung kondisi yang kita alami kalau kita lagi di bawah kita lagi gak dalam keadaan yang baik-baik kita tetap setia sama Tuhan kalau kita lagi senang lagi dapet ranking satu lagi dapet apa ya lagi mau jalan-jalan ke tempat yang keren yang luar negeri kayak pesawat kita tetap setia sama Tuhan maupun kita lagi sakit maupun kita dalam keadaan yang gak baik pokoknya dalam semua keadaan itu kita itu mau tetap setia sama Tuhan gak tergantung kondisi apa yang kita alami di sekitaran nah oke teman-teman itu aja untuk kotbah hari ini semoga semuanya bisa belajar ya dari sikap Ayub ini kita bisa punya iman yang seperti Ayub kita bisa saleh yang kayak Ayub yang luar biasa karena Tuhan gak ada satupun manusia di dunia yang seperti Ayub nah sekarang kita mau baca ayat hafalan kita di Ayub 27 ayat 3 kita sama-sama mau buka mic kita kita mau baca ayat hafalan kita ada yuk pada buka mic kita mau baca dulu ayat hafalan kita semuanya siap kita baca dari selama ya oke 1 2 3 selama selama nafasku masih benar padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidupku maka bibirku sungguh tidak akan mengucapkan kecurang dan lidahku tidak akan melahirkan di budaya oke ini semua dicatat ya teman-teman ayat hafalan-nya di Ayub 27 ayat 3 nah sekian aja firman Tuhan pada minggu ini semoga semuanya kalian terberkati dengan firman hari ini menjadi pelaku kebenaran jadi anak-anak yang takut sama Tuhan jadi anak-anak yang tetap setia sama Tuhan oke terima kasih semuanya Tuhan Yesus oke kita kasih tepuk tangan dulu virtual clap dan virtual thumbs up buat CC Kesia thank you CC Kesia thank you semuanya wah anak-anak YHKGro keren-keren ya jangan lupa dicatat ya tadi ayat apa ya ayat hafalan kita dari Ayub 27 ayat 3 nah papi kasih kesempatan nih masih ada 2 menit masih ada yang mau ini gak nih mau nambah poin gak yang dari ayat hafalan yang papi kemarin bawa di week 1 nah week 1 di 2 Korintus 9 ayat 7 ayo ada yang mau papi masih mau kalau kalau udah ditanggung gak boleh dijawab lagi ya namanya kan ayat hafalan ayat hafalan berarti kan dihafal ayat hafalan tuh harus dihafal gak boleh melihat betul kalau melihat tuh nyontek ayo kalau udah kalau udah ditanya boleh jawab lagi boleh 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 ayo mau mau coba Karolin kalau mau coba gak apa-apa coba aja gak apa-apa terima kasih yaudah gak apa-apa jangan lupa minggu depan dihafalin ya biar kita lebih banyak dapat poinnya setiap kehadiran anak-anak IHK Grow kalian juga dapat poin nanti besok hari minggu depan papi akan kasih lihat poin sementara yang kita terima nanti setiap 2 minggu diupdate sudah dicatat ya pi hari ini yang hadir ya sudah 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 dicatat hari ini oke kita sama-sama akan akhiri ibadah kita kita akan berdoa ya yuk sama-sama bros kita akan akhiri dan mari papi ajak kita semua untuk tundukkan kepala yuk kita sikap hati kita mau berdoa bersama-sama yuk kita berdoa haleluya terima kasih Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat siang hari ini kami sudah beribadah Tuhan Yesus berkati CC Keisya yang sudah menjadi seluruh berkatmu Tuhan pakai dengan luar biasa Tuhan berkati kesehatannya Tuhan juga berkati keluarga kecilnya Tuhan memberkati masa depan CC Keisya Tuhan memberkati anak-anak grow yang hari ini hadir Tuhan kami berdoa kami berdoa untuk Karolin Tuhan berkati juga Devon Queen Monique Natania Tika Evelyn Gwen Tuhan Tuhan Yesus memberkati studi kami semua Tuhan memberkati masa depan kami semua menjadi anak yang pintar cerdas diberkati masa depannya dan Tuhan pakai dengan luar biasa Tuhan juga berkati orang tua kami yang menyaksikan acara ini Tuhan kami berdoa supaya mereka semua dilindungi Tuhan diberkati juga usaha pekerjaannya kesehatan yang terbaik Tuhan berikan untuk orang tua kami semua terima kasih Tuhan Yesus kami ucap syukur dan pertemukan kami kembali ya Tuhan minggu depan bersama dengan teman-teman kami dalam keadaan baik dan sehat supaya kami semua sama-sama boleh beribadah dan meninggikan nama Tuhan Yesus minggu berikutnya terima kasih Tuhan Yesus kami ucap syukur kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus semua anak grow yang mengasihi Tuhan kita katakan amin oke terima kasih growers sebelum kita pisah tapi mau kita sama-sama buka kamera dulu ya ayo kita mau foto bersama minggu depan mau dong dihafalin ya ayat hafalannya kan dia karolin kalau yang kalau khusus minggu depan kalau bisa nggak pakai ini nanti ditambahin ya satu setengah waduh dapet satu setengah polin dari copy semuanya Gwen open camera wih Gwennya udah cakep banget di gunung dia lagi di gunung Monique juga cantik banget ya ccetika ccetika mana nih kok ccetika nggak ada oke semuanya Gwen pakai masker masker virtual yuk yuk semuanya dede senyum dulu dede 1 aku hitung sampai 3 ya 1 2 3 oke aku taruh di grup dulu ccetika kok cuman tangannya jarinya waduh ccetika cuman jarinya yuk kita sekali nanti ya 1 2 3 oke terima kasih growers happy sunday see you next week ya bye bye thank you Tuhan berkati semuanya sehat-sehat semua ya thank you teacher thank you growers